Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kicau kita berjumpa lagi masih bersama channel Arifin AG Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Apa saja makanan yang bisa kita berikan untuk burung yohina Nah saat ini burung yohina banyak dimanfaatkan Banyak dibelihara sebagai burung masteran Karena karakter suaranya yang ngecet nembak kasar Bahkan ada beberapa yang bisa variasi Seperti burung gereja ya teman-teman Nah jadi sebagai alternatif burung masteran Kita bisa memelihara burung yohina Nah agar burung yohina mudah gacor atau rajin bunyi Maka ada beberapa rawatan dan napakan yang bisa kita berikan Nah untuk burung yohina ini Ini selain memakan buah-buahan Burung ini juga memakan EF ya teman-teman Nah ini teman-teman bisa mengamati Burung ini memakan EF kroto ini teman-teman Nah sedang memakan kroto Hampir semua EF burung ini mau ya teman-teman Nah baik kroto kemudian jangkrik Ulat kandang dan ulat hongkong Nah apabila teman-teman memberikan jangkrik Maka bisa memberikan jangkrik yang berukuran kecil Nah untuk ulat hongkong teman-teman bisa memberikan yang telah berganti kulit Yang sudah putih Sambil diletakkan sangkarnya di bawah Nah sekalian kita bisa menerapi jinak juga ya teman-teman Dengan pemberian langsung seperti ini Pilih ulat hongkong yang sudah berganti kulit warna putih seperti ini teman-teman ya Agar mudah dicerna Nah selain EF hampir semua EF doya Nah kemudian jangkrik apabila diberikan yang berukuran kecil ya teman-teman Ulat kandang juga burung ini mau memakan juga nih teman-teman Nah selain EF tersebut Burung ini juga memakan buah-buahan nih teman-teman Buah-buahnya bisa kita berikan pisang kepok ya teman-teman Yang sudah matang yang tidak di bahan kimia yang matang alami Nah seperti ini Agar burung yulina lahap dalam memakannya Sebagai alternatif buah-buahan pisang kepok Maka kita juga bisa memberikannya buah papaya Buah papaya ini bisa kita berikan Terutama ketika musim kemarau ya teman-teman Nah buah yang lebih banyak kandungan airnya Bisa kita berikan Agar burung yulina makin kacor Sehat dan tidak mudah sakit Nah seperti ini teman-teman Kita bisa berikan buah papaya secukupnya saja Nah nanti Jika habis ya di siang atau sore harinya Bisa kita berikan kembali buah papayanya Tinggal nanti diaktur pemberian EF nya Apabila masih diberikan EF Maka pagi bisa diberikan ulat kandang Atau ulat hongkong 3 ekor sampai 5 ekor di pagi hari Atau jangkri Kemudian sore harinya Bisa kita berikan kembali Sebagai alternatif variasi pakan Antara EF dan buah-buahan ya teman-teman Nah selain burung ini memakan EF dan buah-buahan Burung juga memakan fur Alternatif fur Kita bisa memberikan Sunabubur bayi ya teman-teman Nah yang kandungan kisinya lebih lengkap Sebagai pengganti buah-buahan juga Kita juga bisa memberikan nektar ya teman-teman Nah nektar yang biasa diminum Burung sogon atau burung kolibri Kita juga bisa berikan sebagai alternatif pakan Nah terutama apabila burung yuhinanya Tidak kita berikan buah Nah jadi variasinya Pengganti buahnya Sementara bisa diberikan Nektar dan sunabubur bayi Nah silahkan teman-teman Untuk mengatur sendiri pemberian pakannya Dilihat dari karakteristik burung Sukanya pakan apa Kemudian teman-teman juga bisa Mengamati di sekitar teman-teman Yang paling mudah ditemukan Pakan EF apa Kemudian buah-buahan apa Tinggal diatur sendiri ya teman-teman Silahkan dirawat burung yuhinanya Dengan sabar Dengan rajin dan telaten Konsisten Agar hasilnya bisa maksimal Baiklah cukup sekian video kali ini Semoga video ini bermanfaat Untuk kita semua Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan Insya Allah kita berjumpa di video yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh